ini dia nih teman-teman jajanan jadul yang masih eksis sampai sekarang teman-teman ini di tempat kalian ini namanya apa nih kira-kira nih kalau disini namanya Dodongka ya beda daerah beda nama sih seperti itu ini tepung beras sama gula aren ya teman-teman oke baik teman-teman ini penampakan depannya pelaku sawu MKM di bidang kuliner ya makanan ini ini namanya Dodongkar hangat ini jadi penasaran juga nih saya pengen tahu proses pembuatannya itu seperti apa Oke teman-teman tetap simak video ini sampai selesai ya teman-teman jangan di skip supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi Oke baik teman-teman ini si bapaknya kayaknya mau mulai bikin adonannya nih Oke kita lihat cara pembuatannya seperti apa sambil kita ngobrol-ngobrol video dengan si bapaknya mengenai resep dan caranya ini kalau di tempat saya ini namanya asepan ya teman-teman tempat kalian apa ini itu apa Pak Papa kelapa parut sampur kelapa lagi nih Pak sampur kelapa sama gula aren Alhamdulillah udah 10 tahun awal-awal tidak ada gini nah biasa nyari kerjaan susah coba-coba aja dagang ini jualan makanan warisan nenek moyang jadi dibikin lebih racing gitu masak di tempat kalau dulu kan ada yang jualan masaknya di rumah terus dijualnya udah jadi dingin Oh ini masak di sini masak di tempat jadi lebih fresh lebih fresh panas sajiannya panas langsung dikukus langsung dikukus di sini habis satu karung beras ini bawa dua karung ini satu karung beras jadi tepungnya dua karung kurang lebih 25 kg sehari ini bisa habis berapa apa itu namanya pukusan sepan pukusan kalau lagi rame habis 10 kalau lagi sepi paling 6 apa 7 48 nggak tentu itu warisan dari nenek moyang ya betul jangan zakat enggak jangan segera jangan penyari kita sih asal pembeli ada wajah nggak ada kendala sih kalau misalkan sisa Oh nggak bisa itu meresiko kita pandai-pandai ngatur aja hilangnya sepi dikurangin kurangin bikinnya tinggal dikukus aja Pak tinggal naruh di dandang di kukusan kurang lebih 15 menit ini udah matang proses pengangkatan matang 15 menit panas harus punya ibu ilmu kepala panas ya kalau ditekunin sih ya Alhamdulillah ya yang penting kita konsisten aja eh iya dari rasa dari apa dipertahankan lebih baik jangan tepat ngeluh tapi enggak selamanya jualan-jualan tapi daripada kerja Alhamdulillah omset antara satu juta paling kecil ya enam ratus ribu dah kalau sepi apa ya iya nggak lama juga sih ya Pak jualan disini ada berapa lama Alhamdulillah kurang lebih 10 tahunan ini lokasinya ada di pasar di Solong nah jadi teman-teman tampilannya ini Zodongsa ini seperti ini ini udah tinggal setengah lagi nih masih panas ini teman-teman ya ini saya jadi pengen nyoba juga nih Hai langsung pesennya Bang ya ini satu buku segininya berapa Bang 10.000-15.000 oke deh saya coba ya Pak ya oke teman-teman jadi penampakannya seperti ini ya ini masih panas ini teman-teman nih saya coba ya teman-teman ya rasanya mengingatkan saya ke masa kecil makanan legendary ini ini udah jarang ya teman-teman ya jualan kayak gini udah jarang jadi kalau ketemu makanan kayak gini teman-teman wajib nyobain nih ini lokasinya ada di pasar Cisolok di terminal Cisolok lebih tepatnya seperti itu ya ini enak sekali ya teman-teman ini kalau di sini namanya Dodongkar beda daerah beda nama kalau di Bandung ini namanya Aug ya teman-teman kalau di sini Dodongkar kalau di daerah Bogor Aug sama ya Aug sama ya